Bersama rombongan, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, Rabu Siang mengawali kunjungannya ke ibu kota Nusantara di sepaku penajam Pasir Utara dengan meninjau pembangunan Hotel Nusantara. Presiden menyebut pembangunan Hotel Bintang 5 yang diawali dengan peletakan batu pertama pada 21 September 2023 terus berjalan. Bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Presiden berkeyakinan hotel ini sudah bisa dimanfaatkan di bulan Agustus 2024. Ya saya ingin melihat progres perkembangan dari yang sudah di bulan Breaking di bulan September. Ini salah satu yaitu Hotel Nusantara Bintang 5 sudah selesai dari September, Oktober, November, Desember selesai 34 persen. Dan ya kalau melihat seperti ini akan selesailah kira-kira sebelum Agustus. Ini saya kira yang lain-lain mestinya, progresnya akan kurang lebih mirip-mirip seperti Hotel Nusantara ini. Artinya sesuai target ya Pak ya? Wah, lebih target. Dari pekerja diketahui, pembangunan hotel yang cukup cepat ini karena pekerjanya bekerja 24 jam. Diakini hotel tersebut sudah bisa dimanfaatkan di bulan Agustus 2024. Jadi kita kerja di sini 24 jam. Ya puji Tuhan, Alhamdulillah. Semua support dari KN ya. Ya mudah-mudahan di bulan Agustus, tahun depan, hotel yang kita banggakan ini bisa ditempatin. Itu commitment kami ya. Kepada Pak Tukowi yang tadi sudah ada di sini. Selain memantau pembangunan Hotel Nusantara, Presiden juga melakukan beberapa kegiatan lain seperti peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit dan superblok, penanaman area sumbu kebangsaan dan hutan tropis Nusantara, serta rehabilitasi hutan dan lahan KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan. Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara.